Wali kota Pontianak, Edi Rusti Kamtono memperkirakan pekerjaan fisik pembangunan duplikasi jembatan Kapuas I sudah mencapai 73%. Dirinya memastikan tidak terdapat kendala dalam proses pengerjaannya. Bahkan pengerjaannya terus dipercepat untuk target penyelesaian pembangunan diperkirakan akan rampung pada akhir tahun 2023. Seiring pembangunan duplikasi jembatan, tahap selanjutnya adalah penataan jalan Sultan Hamid. Edi menyebut pelebaran dan penataan jalan itu bertujuan untuk mengatasi masalah kepadatan lalu lintas. Mulai dari simpang Hotel Garuda Pontianak Selatan hingga persimpangan Jalan Gusti Situn Mahmud Pontianak Utara. Duplikasi jembatan Kapuas I ini memiliki bentang sepanjang 430 meter, desainnya pun kurang lebih hampir sama. Dengan sebelahnya, dengan tipe rangka baja. Pekerjaan dilakukan secara multi-years kontrak bersumber pendanaan dari anggaran pendapatan belanja negara senilai 267 miliar rupiah. Mulit Pond TV memberi tekan.